Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margaretha. Dan panelis kita malam ini. Hiki Saputri. Valentino Siman Junta. Maman Suherman. Adinda Kreselah. Piter Sirat. Waktu itu banyak sekali orang yang berseturu, berantem. Di Instagram saya. Seberapa susah seorang Leno Baraki? Memang susah-susahan ya. Memblok orang? Pernah. Karena? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Waduh. Yang lebih sering disentuh makanan atau syahri nih kalau ditempat tidak. Waduh. Selamat malam pemirsa. Selamat datang di Q&A. Di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kamera mana? Sosok satu ini adalah seorang pria tampan. Yang beberapa waktu lalu sempat menghebohkan jagad dunia hiburan. Selalu menjadi perbincangan di dunia maya bahkan sampai hari ini berbadan tegak membuat semua wanita ingin berteriak. Kita sambut. Rendo Ramak Putra Barat. Terima kasih. Boleh? Temu tangannya lebih muria lagi. Mas Reno apa kabar? Mas Rendo siap untuk menghadapi pertanyaan para panelis malam ini? Anytime. Langsung saja kita akan mulai tapi ada syaratnya dan juga ada aturannya. Akan ada sembilan box Mas Reno yang nanti Mas Reno akan pilih. Setiap box itu dibaliknya akan ada tema dari pertanyaan-pertanyaannya. Oke yang akan disampaikan oleh para panelis dan juga mungkin audis atau mungkin juga saya. Oke ready ya? Oke langsung saja kita pilih box yang pertama. Silakan Mas Reno memilih box nomor berapa. Lucky number seven. Lucky number seven. Ada apa dibalik nomor tujuh? Keponya plus enam dua. Ini adalah pertanyaan dari audiens Mas Reno yang benar-benar kepo. Tentang Reno Barak kita akan tanya audiens siapa yang akan bertanya. Oke boleh silakan berdiri dan perkenalkan diri dulu dan silakan sampaikan pertanyaannya. Terima kasih perkenalkan saya Gea dari Universitas Diano Santara. Yang mau saya tanyakan adalah kalau saya lihat Instagram Pak Reno ini kan komentarnya dibatasi. Maka pertanyaan saya kenapa sih Pak Reno memilih untuk membatasi kolom komentar di Instagram. Terima kasih. Kenapa Gea gak bisa komen di situ ya? Langsung saja Mas Reno jawab. Well sebetulnya sih saya gak ada rencana untuk melimitasi komen. Cuman semenjak saya nikah, saya itu orangnya jarang main sosmed. Kadang-kadang kalau kepikiran atau kalau ada orang ngirim sesuatu itu baru saya buka. Saya bukan tipe orang yang ambil handphone lihat sosmed ah gitu. Nah setelah saya nikah, saya buka Instagram, komennya banyak banget. Dan gak mungkin saya bacain satu-satu dan ternyata waktu itu banyak sekali orang yang berseturu, berantem. Di Instagram saya. Jadi saya bilang loh kenapa lahan gue jadi tempat berantem gitu. Ah udahlah tutup aja deh gitu. Pusing juga nih gitu. Apa yang diberantemin Mas Reno? Gak tau banyak sekali kan ininya komennya. Macem-macem deh apa. Fansnya gak terima. Radiusnya tuh luas sekali gitu. Pernah ngeblok gak? Memblok orang? Pernah. Karena? Ya personal reasons. Tadi soal medsos pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari audiens. Tadi kan disebutkan kalau Pak Reno itu suka olahraga bela diri ya. Itu olahraga bela dirinya apa? Dan kenapa gak milih olahraga bela diri lain seperti bola atau basket gitu? Karena influence dari bapak saya untuk mewajibkan mempunyai fisik yang kuat. Itu satu. Jadi saya paling awal itu belajarnya pencaksilat. Jalannya waktu, waktu saya sekolah ke luar negeri, saya cukup aktif main sepak bola, sama basket, sama skateboard. Dan kalau ada musim dingin, naik ke gunung untuk main snowboard. Ski atau snowboard saya suka dua-duanya. Terus pulang ke Indonesia, hampa, mau cari olahraga, saya sempat ikut Aikido, sempat ikut Karate, sempat ikut Muay Thai. Wah, John Wick ini. Cuman pengen tahu aja gitu. Kan untuk menyukai sesuatu harus coba. Banyak-banyak, dan kenapa saya akhirnya beralih ke boxing itu? Karena waktu Muay Thai, saya suka video-in diri sendiri karena guru paling baik adalah waktu kita lihat diri sendiri latihan. Evaluasi. Self-reflect lah. Terus pas ngeliat, tendangan sih oke, tapi kok pukulannya jelek banget ya gitu. Wah, ini kayaknya gue harus belajar tangan dulu nih. Saya cari guru boxing, ketemu, yaudah. Di situ kayak love at first sight sama olahraga itu, dan sampai hari ini saya tetap aktif. Rp. 1.000 dolar. Ya, ini tadi ada yang menarik ya. Dari pernyataan dari Reno Barak, bahwa kalau ingin menyukai sesuatu harus coba semuanya. Apakah itu hanya berlaku untuk bidang olahraga saja, atau di bidang kehidupan lainnya? Jelit ya sekarang. No, dalam hidup lah, I think. Maksudnya kan ya kita harus realistis kan. Harus truthful, harus jujur gitu. Terhadap diri sendiri. Jadi kalau dibilang martabak manis si A enak, paling enak gimana kita bisa bilang itu paling enak? Kalau belum coba BCDE. Baik, cukup untuk kepo kali ini. Kita lanjut ke box selanjutnya. Box nomor berapa, Mas Reno? Saya pilih sebelahnya deh, nomor 8. Oh, nomor 8. Harus bersebelah-sebelahan. Oh, love and hug. Love and hug yang paling ditunggu-tunggu kan ini. Kalau saya sih lebih ke, karena saya ngefans sama dua-duanya termasuk percintaan sama Tessia Rini, saya lebih kekepo gitu. Kan Tessia Rini tohnya lemah-lembut banget gitu kan, ke kanak-kanakan ngegemesin. Nah, apa yang suka bikin Tessia Rini tuh marah sama Mas Reno? Terus kalau misalnya lagi marah, suka dihempas datang lagi, hempas datang lagi, seperti itu, gitu enggak? Iya, itu pertanyaan gampang sekali. Kalau saya keluar, pulang, nggak cuci tangan, itu marah. Tapi beneran marah. Bukan marah yang gemes lagi, enggak? Iya, karena parno kan, terutama waktu sama adanya COVID-19. Maksudnya sebelumnya juga, memang orangnya kan suka kebersihan. Wah, itu bener-bener saya cuma keluar dua detik aja, balik, suruh mandi. Dan kalau enggak, itu marah. Oke, ada pertanyaan yang lebih sulit enggak? Tadi kata Mas Reno, pertanyaannya gampang sekali. Kalau lihat dari apa yang disampaikan Mas Reno ini kan, serius iya, pinter iya, hobinya kuliah. Ya, didikan yang seperti apa sih dari generasi sebelumnya kepada Mas Reno sampai akhirnya bisa yang seperti tadi saya jabarkan itu, Mas? Kalau saya refleks kedidikan itu, agamanya kuat. Oke. Dari Kai Omar Barak, almarhum, dari bapak saya, selalu kuat. Jam waktu subuh itu bapak saya, sampai saya ke Swiss, selalu bangunin saya subuh. Mau pulang jam berapa itu subuh itu wajib. Puasa itu wajib. Terus ya hal-hal yang inilah, rukun Islam, rukun Iman, yang standar itu selalu diikutin, itu cukup kuat. Terus, dua itu prinsip-prinsip waktu kita mau mengambil keputusan. Kakek saya meninggal waktu saya cukup muda, tapi saya lihat dari beberapa keluarga, dari om saya, dari bapak saya, dari teman-teman orang-orang yang sukses. Orang itu kalau membuat decision, nggak ada yang di tengah-tengah, selalu hitam atau putih gitu. Karena dia tahu apa yang dia inginkan. Dan saya rasa itu penting sekali ya dalam hidup, tidak hanya di dalam karir, tapi dalam kehidupan tuh, kita tuh sebetulnya mau apa sih? Makanya saya kalau wawancara orang tuh, saya selalu bertanya, kamu 5 tahun, 10 tahun kemudian dari hari ini mau jadi apa? Saya tuh main lihat, ini orang tuh punya goal nggak sih? Dan kalau punya goal, bagaimana caranya mencapai goal tersebut? Dan nggak semuanya jalan tol. Kalau semuanya jalan tol itu sebetulnya mengkhawatirkan kita sebagai employer kan? Oh enak banget gitu, lu nggak pernah gagal dong gitu. Orang kan berevolusi karena dia ingin, ada keinginan, mencoba, gagal, setelah gagal dia harus reflect, harus mikir. Kenapa ya? Dan setelah dia memikir, oh gue tahu, besok gue lewat belokan itu gue nggak bisa, harusnya melakukan begini. Keinginan itu tetap harus ada. Jadi keinginan ingin maju gitu. Kadang jalan lagi lurus pun bisa juga jatuh gitu. Jadi ya harus, ya nggak pernah give up lah ya. Puntan, Mas Reno, berkaitan dengan itu, apakah seorang Reno Barak pernah mengalami kegagalan? Sering. Banyak. Saya gagal banyak sih, saya bisa ceritain beberapa. Contoh aja, Mas Reno. Tapi kalau yang paling gede sih, saya nggak kepikiran ya. Karena itu tadi, kegagalan adalah mindset ya. Gini, kegagalan dan juga ketakutan. Itu psikologis semuanya. It's not real. Maksudnya ya, kita terjadi hidup di realita ini kan sebetulnya, kayak kita kena pukul, bagaimana kita menampung pukulan itu kan? Kalau kita lemah ya, udah deh. Kalau kamu jatuh tujuh kali, kamu harus bangkit lapan kali. Iya, dan ketika berhasil bangkit, tidak merasa gagal. Jadi bisa juga. Amazing, amazing. Amazing story. Nah, itulah namanya apa, mental superhero tadi. Mungkin bagi orang lain itu kegagalan, tapi bagi kita bukan kebangkitan. Bisa jadi dong. Baik, saatnya pemirsa kita jeda dulu, tapi jangan khawatir. Saya akan membawa Anda tetap lebih dekat dengan Reno Barak, no jarak, no friend, no barak. Tapi kita jeda dulu, tetap apa bersama Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih.